Tau ragukan hati Masih lagi ada masalah ya? Mau cerita gak? Fel Mamanya Adit abis marahin aku tadi Dasar Ibu sama anak sama aja Aku jadi marahin sama mamanya waktu itu Suatu jauhin kamu, ada-ada aja ya Udah gak usah ini, gak usah masukin hati ya Kenapa ya Fel ya Kayaknya Kita itu selalu aja banyak yang gak suka Karena kita deket lah, karena apalah Karena aku care mungkin sama kamu Aku bingung deh kenapa sih banyak banget yang gak suka Iya sih Kayak ramai juliet ya Kamu tau kan ramai juliet Kayak gitu Hubungan yang tidak direstui oleh semua pihak Ini anak ya gak pernah Serius sedikit Ini serius yang gak serius siapa nih ya Aku buatin nih ya, kamu sama aku Terus samanya pacar, sebentar eh Terus samanya pacar Nah terus banyak yang gak suka Ya terus yaudah kita buat ya Eh 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 Kok ditinggalin sih? Bodoh, lagian siapa suruh dia tadi Ngejar-ngejar aku Loh, namanya juga idenya ini belum selesai Lagi nanggung Ya daripada yang terlupa ya gak sih? Alah kamu itu kebanyakan menghayal Nggak ada gunanya tau Menghayal? Eh sebentar nih ya Kamu tau kan Romeo and Juliet itu sukses gara-gara apa? Gara-gara dia hubungannya sama-samanya nih Kayak misalnya ntar aku contohin aku buat nih ya Melati sama Envel Sama-sama punya pacar Terus tiba-tiba Banyak yang gak sukain Terus kelilingnya Terus gimana-gimananya Itu pasti bagus, pasti lucu Soalnya gini deh Romeo and Juliet aja laku Apalagi itu Melati untuk Maraf Sekarang tinggal ini aja Tinggal pemainnya siapa ya kan? Kita pilih aja Brad Pitt sama Jolie Lebay lu Ntar dulu, dengerin dulu dong Emang lebay-lebay apaannya sih? Bingung deh Emang lebay? Enggak ah Aku yakin Ini bakalan sukses Tergantung siapa yang main ya gak sih? Brad Pitt sama Jolie lah Pas Brad Pitt, Jolie Melati atau Manta Masya Allah Kesha Ngegetin aja Marfel Ayo naik cepetan Apaan sih? Maksa-maksa Yaudah deh Daripada naik bis Gratis lagi Ini om Om terima cek ini Ya buat ganti utang-utang om yang udah dibayarin sama Dika Tapi Ray Om gak bisa Ya om Aku ngasih ini ikhlas kok Legen juga om kan udah aku anggap sebagai papa aku sendiri Jadinya aku minta tolong Om terima ya cek ini Om jadi malu Ray Karena om selalu ngerepotin kamu Ya om Gak usah sungkan-sungkan Aku ikhlas kok ngelakuin ini semua Terima kasih ya Ya om Ya om Gimana ya kalo seandainya aku yang ternyata Aku gak mungkin lagi bisa berkartu kredit aku Apalagi aku nit Aku harus ngebiayain sekolah adik aku Kalo aku diperkata gimana nasib mereka Ini semua memang pasti ada hubungannya dengan Kak Dika Kak Dika itu memang bener-bener keterlaluan deh Gak mikirin banget orang lain Mas Rahman dari mana aja sih? Tadi aku habis ketemu Rehan Dia memberikan uang ini Untuk mengganti uang Dika Rehan baik banget ya mas? Iya Memang Rehan itu baik Tadi aku juga sempet bingung Karena memang tidak pantas Menerima kebaikan dari Rehan Iya mas Uang ini sangat bermanfaat bagi kita Iya aku tau Tapi aku minta tolong sama kalian Jangan pernah Hal ini diceritakan sama Safa ya Lati Kamu kenapa pulang-pulang mukanya ditekuk kayak gitu? Berantem lagi sama Aditya Bukannya udah putus Bukan ma Bukan itu yang lagi melatih pikirin Terus apa dong? Eh tuh anak Main masuk kamar aja sih Orang belum selesai ngomong Hai sayang Aurel Aurel Kebetulan banget kamu keluar kamar Mama bikinin jamu lagi ya Jamu? Gak mau Jamu mama itu pahit banget Gak mau Eh Aurel Nanti mama kasih madu yang banyak Biar enak rasanya Aduh Didi Aduh Didi Terus nama mama aja Aku tuh ya kesini mau ngajak suami aku ke kamar Bukan dia mau minin jamu Ya sayang Aku ke kamar dulu ya ma Aku bersumpah Aku harus bikin Aurel hamil Untuk mastiin posisinya Dika di keluarga Suria Marafael Kok tungguin sih kamu baru pulang? Emangnya tadi banyak kerjaan ya di kantor? Enggak Pulangnya sih dari tadi Cuma nemenin melati aja Nunggu melati Apa? Ya lagi ini ngapain sih pake nungguin melati segala? Aku bingung deh sama kamu Ya aku harus ada tanda tangan melati untuk nyerahin laporan aku ke Pak Brod Emang ngapain sih? Oh kirain apaan? Awas ya kalo macem-macem sama melati Cukorok loh Kesya itu yang beda banget sama melati Kesya suka nganceng-nganceng Melati lucu Kalo emang cita-cita gue kesampainya jadi penulis Mungkin gue Kesya untuk Enggak gak cocok sama sekali Kesya untuk Marvel Mungkin melati untuk Marvel Jelas Ada ceritanya Marvel Kamu kenapa sih senyum-senyum sendiri? Lagi mikirin melati ya? Hmm? Ya mikirin kamu lah Masa mikirnya sepakbor Kalo bisa aja Sekarang apa yang harus akuin coba biar mereka bisa jauhan? Gimana kalo kamu ngomong aja sama mamahnya Marvel? Kalo Kalo Kalo